Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ribuan pelayat mengantarkan jenazah Habib Hasan bin Jagfar Assegaf ke persemayaman terakhir di area Masjid Nurul Mustafa, Cilodong, Kota Depok pada Kamis 14 Maret 2024 siang. Pantauan di lokasi, jenazah pendiri Majlis Nurul Mustafa tersebut disalatkan di Masjid Nurul Mustafa usai melaksanakan salat duhur berjamaah. Suasana salat jenazah berjalan hikmat diikuti oleh ribuan jemaah dari berbagai wilayah. Bahkan, jemaah salat jenazah rela salat di halaman masjid yang becek usai diguyur hujan deras. Sekira pukul 12.30 WIB, jenazah Habib Hasan diantarkan ke tempat persemayaman terakhir yang berada di samping masjid. Nampak, Tangis Haru menyertai proses pengantaran jenazah Habib Hasan ke lubang kubur yang telah disiapkan. Letak pusaran Habib Hasan berada persis di bawah kaki ibunya, yakni Almarhumah Syarifah Umi Fatmah Al-Adhos. Proses pemakaman diawali dengan pembacaan tahlil dan surat yasin yang diikuti oleh ribuan jemaah. Meski gerimis masih mengguyur, sejumlah pelayat rela hujan-hujanan untuk menyaksikan langsung proses pemakaman Habib Hasan. Terima kasih telah menonton! Suasana salat jenazah berjalan hikmat diikuti oleh ribuan jemaah dari berbagai wilayah. Bahkan, jemaah salat jenazah rela salat di halaman masjid yang becek usai diguyur hujan deras. Sekira pukul 12.30 WIB, jenazah Habib Hasan diantarkan ke tempat persemayaman terakhir yang berada di samping masjid. Nampak, tangis haru menyertai proses pengantaran jenazah Habib Hasan ke lubang kubur yang telah disiapkan. Letak pusaran Habib Hasan berada persis di bawah kaki ibunya, yakni Almarhumah Syarifah Umi Fatmah Al-Adhos. Proses pemakaman diawali dengan pembacaan tahlil dan surat yasin yang diikuti oleh ribuan jemaah. Meski gerimis masih mengguyur, sejumlah pelayat rela hujan-hujanan untuk menyaksikan langsung proses pemakaman Habib Hasan. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!